Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel ini Di video kali ini kita mau sharing-sharing lagi mengenai Pengalaman Sablon Cup Ataupun Usaha Sablon Sablon Cup, Sablon Plastik, Sablon Paper Cup Dan lain sebagainya Mending tetap Bahas mengenai dunia cerita sablon Bagi pemula yang perlu diperhatikan adalah Ketika kita Menjual dengan sistem online Kadangkan Para pelanggan kita itu yang masih baru itu Belum punya desain logo Jadi kita harus mendesainkan ulang Dan jadi permasalahan disini adalah Ketika kita mendesain Itu kan ada yang namanya logo, gambar Sama satu lagi tulisan Yang menjadi patokan disini Yang paling terpenting adalah Supaya kita tidak mendesain ulang Revisi-revisi terus Itu di bagian Tulisannya Jadi ketika kita mau Desain ya Desain logo mereka Yang order ke kita Tentukan dulu kita Mereka itu Ketika ada tulisan Ya Mintanya itu Tulisan latin Atau tulisan biasa Kalau tulisan latinnya Tulisan biasa ya Tulisan biasa itu Seperti tulisan Tim sinuroman Jenis fontnya Arial Itu tulisan biasa Kadangkan mereka Kita minta Corot-corot aja Kak Di kertas dulu gitu kan Atau ada gambar Yang dari internet itu Silahkan kirim aja ke WA kami Nanti kami bantu desain Akhirnya gambar Dari internet itu Mereka Kirim ke WA kita Terus Bang kasih tulisan Ini ya T.S.A.N 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 Logo dari mereka sendiri Terus kita Tanya ke mereka Jangan kita diamkan dulu Tulisan Tulisan ini Kak Latin Atau Yang biasa Nanti kalau mereka sudah bilang Tulisan ini Latin Nah kita cari itu Latin Latin itu cari di mana Tulisan-tulisan font-font ini Yang bisa diunload secara gratis Dan mudah Teman-teman tinggal Buka Daphon ya Di google itu Daphon.com Atau ketik aja lah Ketik aja Daphon Dan nanti muncul itu Tinggal klik aja Biasanya yang bagian pertama itu Paling pertama Tinggal klik Udah Nanti tinggal Teman-teman masukkan Nama Logonya Misalkan T.S. Riau Misalkan T.S. Sumatera T.S. Sumatera Nanti Muncul Kalau kita mau tulisan Latin Udah tinggal kita buat aja Cari yang Latin disitu kan Kan banyak itu disitu Latin Kemudian kita tulisnya T.S. Sumatera Nanti akan muncul semua Tulisan-tulisan Tinggal kita seleksi Mana yang bagus Biasanya konsumen itu ya Kalau Mereka minta Latin Kita kasih Latin Udah Udah mereka pasti mau Biasanya Tapi Permasalahan sekarang ini Dari kita sendiri gitu Selaku pendesainnya Karena kita gak Bertanyakan mereka gitu kan Gak bertanya Ini tulisan Latin Apa tulisan biasa gitu Gak ketanya Mereka menuliskan Dari Coretan dari kertas gitu kan T.S. Sumatera Misalkan gitu aja Nah kita yang desain kan Sebelum itu kita tanya dulu Latin Atau yang biasa Seperti itu Supaya Lebih jelas Karena kebanyakan Ketika kita Menurut kita ya Tulisan ini Bagus gitu Jenis fontnya itu bagus Tapi menurut mereka Belum tentu bagus gitu kan Karena pandangan orang itu Berbeda-beda Menurut kita bagus Menurut mereka belum tentu bagus Maka dari itu Ya Daripada Ya Daripada kita Asik repot Revasa Revisi Revisi-revisi terus Gitu kan Yang ada kita Emosi sendiri nanti Kakak ini Revisi-revisi terus Gak mungkin Apalagi itu Konsumen kita ya Paling gak ya kita Supaya Ini kan Supaya hal itu Tidak terjadi Revisi-revisi Terlalu banyak Ya Kita tanya ke mereka dulu Jenis fontnya itu Yang mereka pake apa Gini ya Kadang mereka kan Sudah Sudah tau kadang Fontnya itu Jenisnya ini Kita tinggal Download aja di internet Kadang mereka belum tau Fontnya itu Apa yang mereka suka Maka ini kita tanya dulu Oke Lebih baik bertanya Daripada kita terserat Terserat Tersesat Lebih baik bertanya Daripada kita tersesat Asik revisi-revisi terus Yang ada bikin emosi Kita sendiri Yang buat ini Desain gak kelar-kelar Sementara Odaran semakin lama Semakin menumpuk Gitu ya Oke Kira-kira itu ya Sari-sari kali ini Mengenai pengalaman Usaha di Cetak Sablon Mengenai logo Kalau ini ya Revisi logo Mendesain logo Itu harus sesuai dengan Keinginan Calon konsumen kita Karena mereka lah yang Kalau mereka sudah merasa puas Dari Desain kita Kemudian kita Sablonkan Hasilnya juga Bagus Berkualitas Gak membleber Sana-sini Ya otomatis Mereka akan order kita terus Oke Semoga Calon-calon konsumen kita Atau Para konsumen Semua yang ada disini Yang Seorang pengusaha Sablon Mereka Mau order terus Ke kita ya Order terus Order terus Dan order terus Semakin lama Misalkan Yang hari ini pesan seribu Besok jadi Dua ribu Tiga ribu Empat ribu Oke Susah terus Untuk kita Tetap semangat Sharing-sharing ini Beruntung untuk berbagi Bukan untuk menggurui Jangan dibilang Kira-kira ini Sok-sok kali gini Berbagi-berbagi Padahal belum tentu Yang dibilang apa Ya mungkin ada yang mengalami Ada yang tidak mengalami Kalau Menurut pengalaman aku Sepengetahuan aku Masalah desain ini Revisi-revisi ini Bisa dibilang Salah satu penghambat Juga Memperlama kita Untuk Ini ya Untuk Mengerjakannya Mengerjakannya Maksudnya menyablunnya itu Salah satu Memperlama Maka dari itu Aku Pengen Mempersingkat Mempersingkatnya Supaya Semuanya Yang ada disini Itu Lebih Mudah Lebih cepat Kerjanya Lebih cepat kerjanya Melalui Sharing-sharing ini Seperti tadi itu Kalau kita tidak Menanya dulu Ke konsumen Font apa yang mereka suka Otomatis Kita buat Hasil Nanti revisi Harusnya Tidak usah revisi lagi Jadi revisi Oke Video kali ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya